Intro Halo sahabat lingua, waktunya belajar bahasa Jepang. Kembali lagi bersama saya, Wina, dari Cakap. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari pola kalimat Ga arimas dan ga imas. Apa sih bedanya pola nani-nani ga arimas atau nani-nani ga imas? Pola ga arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan atau kepemilikan akan suatu benda. Sedangkan pola ga imas untuk menunjukkan kepemilikan atau keberadaan untuk benda hidup, seperti manusia dan hewan. Nah, bagaimana sih cara penggunaan pola kalimat tersebut? Sebelum masuk ke contoh kalimat, saya kasih tahu dulu pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya adalah, yang pertama, kata benda, kemudian ditambah dengan partikel ga, kemudian arimas. Saya ulangi lagi, pola kalimatnya adalah, kata benda ditambah dengan partikel ga, kemudian ditambah dengan arimas. Oke, sebelumnya, kita hafalkan dulu kosa kata benda yang akan kita gunakan untuk contoh kalimatnya. Yang pertama, fuku, fuku, artinya pakaian. Contoh yang kedua, paspoto, paspoto, artinya paspor. Yang ketiga, mizu, mizu, artinya air. Kemudian, yang keempat, udedoke, udedoke, artinya jam tangan. Selanjutnya, biza, artinya pisa. Lanjut lagi ya, yang keenam. Keitai denwa, keitai denwa, artinya handphone. Selanjutnya, okane, okane, artinya uang. Kemudian, sunakku, artinya makanan ringan. Selanjutnya, nimotsu, artinya barang atau barang bawaan. Kata yang terakhir, chizu, artinya peta. Nah, setelah kita menghafalkan kosa kata benda, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya yuk. Contoh yang pertama, Artinya, saya punya pakaian. Contoh yang kedua, Artinya, teman saya punya paspor. Contoh selanjutnya, Artinya, Maka laki-laki saya punya jam tangan. Yang kelima, Artinya, Ibu punya pisah. Keenam, Artinya, Ayah punya handphone. Selanjutnya, Imoto wa okane ga arimasu. Imoto wa okane ga arimasu. Artinya, Adik perempuan saya punya uang. Kemudian, Ototo wa sunakku ga arimasu. Ototo wa sunakku ga arimasu. Adik laki-laki saya punya snek. Selanjutnya, Ryoshin wa nimotsu ga arimasu. Ryoshin wa nimotsu ga arimasu. Artinya, Orang tua saya punya barang bawaan. Yang terakhir, Ane wa chizu ga arimasu. Ane wa chizu ga arimasu. Artinya, Kakak perempuan saya punya peta. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan? Setelah ini, Kita akan membahas kepemilikan atau keberadaan makhluk hidup. Jadi, Jangan kemana-mana ya. Tetap di channel lingwa, Cara Asyik Belajar Bahasa Asyik.